Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalengan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Satres Krim Polres Tegal menyerahkan kasus pelanggaran protres 15 camat yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak dalam sesi foto bersama dalam berkaroke kesatpol PPSO tempat. Polisi menyimpulkan tidak ada unsur pidana melainkan hanya pelanggaran peraturan bupati. Penyidik Satres Krim Polres Tegal telah menjelidikan penyelidikan terhadap 15 camat dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam sesi foto bersama tanpa masker dan tidak menjaga jarak pada 24 Juli lalu di kantor Kecamatan Selawi. Polisi juga telah memintai keterangan 4 orang saksi termasuk seorang fotografer. Kaset Res Krim Polres Tegal AKBI Dewa Gede Ditial mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya unsur pidana. Namun ke-15 camat tersebut melanggar peraturan Bupati Tegal No. 42 tahun 2021 tentang penerapan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal. Sehingga pihaknya menyerahkan sanksi pelanggaran tersebut Kesatuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan dari keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dari hasil tracking tidak ditemukan kelas terpenularan COVID-19 dalam kasus tersebut. Menyerahkan penanganan perkara ini kepada Satpol PP Kabupaten Tegal selaku pihak yang memiliki pemenang sesuai dengan yang diatur dalam perbuk untuk melakukan penindakan atau pemberian sanksi terhadap para pelanggar perbuk tersebut. Sementara itu, Asisten Satu Seda Kabupaten Tegal, Dadang Darusman, mengatakan pihaknya akan menentukan sanksi setelah pihaknya menerima berkas pelimpahan kasus 15 camat dari penyidik Polres Tegal. Satpol PP nantinya akan melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap perkara tersebut. Dengan alasan apapun, siapapun bisa saja melakukan sebuah kehilangan yang bisa saja nanti berakibat sedikit. Tentu kami menyesalkan dan tentu ini pembelajaran bagi kami semua dan diharapkan setelah ini tidak ada lagi kasus-kasus serupa di waktu yang akan datang. Pelanggaran prokas sesuai Pasal 5 Perbuk No. 46 tahun 2021 menyebut pelanggaran prokas bagi penorangan hanya didenda setinggi-tingginya Rp100.000. Selain menerima sanksi disiplin, para camat juga terancam sanksi administratif. Jelihir Dianto, Kompas TV, Tegal. Jelihir Dianto, Kompas TV, Tegal. Menerima kasih. Terima kasih.